Kemajuan teknologi memang menjadi kemudahan berbagai dalam melakukan sejumlah aktivitas. Namun kecanggihan teknologi digital tidak selalu berdampak positif. Tanpa aturan, pergeseran norma dan alasan ekonomi menjadi dampak negatif dari kecanggihan era digital di tanah air. Berkembangnya dunia digital memudahkan penggunanya untuk berbagai layanan dan fasilitas. Perkembangan itu juga membuat setiap penggunanya merasa menjadi bagian dari komunitas dunia yang seolah tanpa batas. Namun, pemerintah dinilai tidak tanggap. Pasalnya kecanggihan teknologi digital tidak selalu berdampak positif. Tanpa aturan, pergeseran norma dan alasan ekonomi dapat menjadi dampak negatif dari kecanggihan era digital di tanah air. Kalau peraturannya secara spesifiknya memang belum ada menurut saya saat ini ya. Peraturan yang dimaksud harus diakui telah menyulut kontroversi dari berbagai pihak. Padahal aturan menjadi penting, terutama untuk menanggulangi dampak negatif dari masuknya bisnis konten asing. Masalahnya, sesuai undang-undang tentang perfilman, konten yang disajikan ke halayak ramai itu harus disensor. Indonesia hanya menjadi pasar bagi konten-konten asing. 60% konten asing menguasai bangsa pasar di Indonesia. 90% trafik internet kita lari ke luar negeri. Kalau mereka seperti sekarang ya harus dihentikan, harus di blokir. Jadi mungkin dibuat aturannya, misalnya harus PT berbadan hukum Indonesia, servernya harus di Indonesia, harus subject to censorship. Itu harus diatur dulu, setelah aturan perangkatnya ini jelas, baru kemudian dipersilakan. Konten bukan satu-satunya yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Potensi pendapatan negara tidak optimal karena banyaknya uang yang dibawa lari ke luar negeri. Secara hukum juga bahaya adalah mereka tidak bayar pajak. Ya mereka langsung, semua yang mereka peroleh pendapatannya mereka buk di luar negeri. Tidak bayar PPN, mereka tidak bayar pajak penghasilan. Kemudian secara kebangsaan, secara kepentingan nasional juga tidak baik. Potensi pajak yang bisa hilang 10 sampai 15 triliun. Karena hal ini tidak hanya menyangkut IT saja, intinya jangan sampai industri yang ada di lokal, baik operator, abji, dan lain-lain terganggu atau dirugikan. Itulah sebabnya banyak pihak meminta pemerintah untuk segera mengatur industri berbasis teknologi informatika. Bila tidak, bangsa ini akan menanggung kerugian termasuk pergeseran nilai yang sangat mungkin terjadi pada generasi muda bangsa. Yang benar bahwa media itu adalah industri yang strategis, jadi yang sangat terkaitannya dengan masyarakat luas harus diatur dan harus diproteksi.